Halo semuanya, selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah kali ini gue pengen membahas penggunaan lighting-lighting yang sangat low budget, siapa tau bisa jadi referensi buat kalian juga. Karena memang banyak banget yang request lighting ini yang ada di belakang gue, karena sebelumnya kita sempat pake lighting ini ketika gue bikin low budget photoshoot menggunakan HP ya, menggunakan Redmi Note, kalau kalian belum nonton silahkan ada videonya disitu dan itu video yang cukup menyenangkan. Dan disini kita akan recreate lagi, kita akan membuat sebuah video ya, talking head review, ini ada modelnya echo lagi gitu kan, cuma bukan model sekarang jadi host gitu kan, dan kita akan menggunakan Redmi Note 9 Pro lagi untuk mengetahui juga sebagus apa kualitas videonya, dan kita akan meng-setup pencahayaannya itu menggunakan lighting-lighting yang sangat low budget dari video yang ada di belakang gue ini. Dan mungkin gue akan jelasin dulu lightingnya baru nanti kita akan praktekin bagaimana gue menggunakan lighting tersebut. Pertama disini ada sebuah softbox, jadi ini yang tipe pertama, tapi kalian bisa liat ya ini bekas foto-foto, minggu lalu tuh udah kotor-kotor pada biru, jadi ini adalah softbox, dia sistemnya adalah sebuah lem holder, jadi kalau kita buka si softboxnya ini, dia ada mounting untuk lampu ukuran E27 kalau nggak salah, sebuah lem holder. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, bisa pakai lampu LED atau lampu light bulb lainnya, tergantung intensitas yang kalian butuhkan dan preferensi watt yang kalian bisa juga gitu kan. Dan ini sangat menarik karena ini sebenarnya softboxnya cukup gede, jadi kita bisa pakai lampu yang lumayan terang disini, dan dia sebenarnya untuk dibawa cukup portable, karena dia modelnya ini bukan softbox yang fully rakit gitu ya, kita bisa tarik aja nih ring tengah ini, nanti dia kayak payung gitu. Jadi bisa kita lipat, kita buka dari si light standnya, kita masukin bungkus, dan udah bisa dibawa-bawa. Dan dia untuk paket segini, sebentar ya, untuk paket segini aja, dia harganya cuma Rp. 235.000. Udah dapet ini, terus holdernya, softbox, light stand, dan juga tas buat bawa-bawa. Jadi menurut gue itu sangat menarik, video ini tidak disponsori oleh Medio, tapi menurut gue ini memang produk yang sangat menarik kalau kalian juga nggak mau repot, tapi kalau kalian pengen cari-cari aksesori sendiri, light stand sendiri, dan lain sebagainya, sangat diperbolehkan. Tapi ini adalah contoh produk yang menurut gue udah dibundle dengan cukup baik oleh Medio, walaupun kalian tetap bisa beli semua part-partnya secara terpisah gitu. Jadi gue cukup merekomendasikan juga. Jadi gue memang request kepada Medio untuk mensupport kita dengan peralatan ini, buat kita bikin video low budget juga. Nah dia buat masangnya kayak payung, kita tinggal dorong aja, cuman disini agak tricky sebenernya. Usahakan dia posisinya di tengah, karena kalau nggak dia agak miring gitu. Udah jadi, kalian tinggal pasang lampu disitu. Tutup. Jadi sebuah softbox profesional. Nanti kita akan praktekkan, tapi kita moving dulu ke yang selanjutnya. Ini adalah 4 lame holder disini. Ini softbox, ukurannya lebih gede, gue lupa berapa, dia juga udah kotor, udah biru-biru. Tapi kita akan buka. Dia untuk lame holdernya, di dalamnya itu ada 4 buah lame holder. Tapi disini kita cuma pasang 3, karena kita cuma punya segini. Ini pun udah terang banget, karena satu bulb yang kita pasang disini adalah Philips 18W. Dan gue merekomendasikan pake Philips, karena buat brand-brand lain tuh, yang pernah gue cobain biasanya color-nya agak shifting ke warna hijau atau warna magenta. Dan menurut gue yang paling netral adalah Philips. Nanti kita akan coba kalau sempet ya, buat bandingin yang Philips dengan yang Hanox, karena gue ada dua-duanya di belakang, di gudang. Jadi nanti mungkin kita bisa sambil cobain. Lalu untuk dia, dia sebenernya dirakit. Tapi rakitnya nggak terlalu berat, karena dia batangnya cuma ada 4. dibanding waktu kita bikin Octabox ya, itu lebih capek, ini lebih cepet jadinya. Dan si holdernya ini, dia kecil banget. Jadi kurang lebih lame holdernya cuma ukuran segini. Gue inget dulu, pas gue bener-bener start pertama bikin ST, kita juga beli semacam lame holder kayak gini. Dan itu holdernya doang, belum sama softbox, itu sekitar 400-600 ribuan. Jadi menurut gue ini deal yang sangat menarik, karena dia sepaket ini harganya hanya 335 ribu rupiah. Itu cukup mencengangkan ya, kalau kalian pernah bikin softbox sendiri. Dulu gue pernah bikin juga gitu, bukan bikin sih, beli yang modelin kayak gini. Tapi zaman dulu tuh masih sangat mahal, dan holdernya tebal banget. Kita masih ada di bawah, cuman gue agak males ngambilnya ya. Jadi yaudah, lihat ini aja. Dan dia, untuk penggunaannya, gue nggak tau sebenernya ini knop buat apa ya. Karena dia nggak berfungsi buat dimer juga, tapi dia dipisah saklarnya. Jadi satu saklar ini, gue nyalain dua soket. Biasanya dia nyilang. Jadi kita bisa nyalain dua lampu doang, atau empat-empatnya ya. Kalau empat-empatnya, kita nyalain dua-duanya untuk saklarnya. Dan dia di harga 335 ribu. Udah dapet light stand, lame holder, softbox, dan juga tas buat bawa-bawa. Ya tasnya sih sebenernya tas kayak ala-ala tas tripod doang sih. Nggak terlalu gimana-gimana juga. Tapi untuk harganya, menurut gue cukup menarik. Dan kita ke lighting yang terakhir. Oke, jadi yang terakhir ini, dia modelnya sangat simpel, dan gue dulu juga pake sistem kayak gini, yaitu sebuah lame holder, dipakein umbrella. Umbrella ini sebagai diffusernya, dan umbrella sebenernya simple banget. Dia cuma masuk ke lubang, terus dikencengin ya. Sebenernya bisa dibuka kayak gitu. Nah, kalian sebenernya kalau ke toko kamera, bisa cari kayak gini doang, lame holder-nya doang. Biasanya ada. Tapi kadang agak riskan kayak kabelnya, waktu itu gue pernah nggak konstan ya. Gue pernah punya yang kabelnya pendek banget gitu. Nggak nyampe setinggi tripod, sama ada yang kabelnya panjang gitu. Jadi ya itu kalau kalian misalkan nyari sendiri. Sedangkan kalau dibundling kayak dari video gini, menurut gue lebih rekomen gitu. Dan kalian kalau komplain, tinggal ke satu tempat gitu kan. Jadi nggak ribet. Kita pasang dulu. Jadi ya kan otomatis kayak payung ya. Kalau kalian mau bawa, ya udah tinggal tek. Kayak gitu set. Simpen. Ada tas buat bawa-bawanya juga. Jadi gampang banget. Lalu ya seperti terlihat, kalian tinggal pasang aja bohlamnya disini. Nah ini. Dulu tuh gue inget, gue beli kayak ginian. Ini sekitar, saya inget gue ya dulu ya ketika gue SMK gitu. Lame holder-nya sekitar 80 ribuan, kalau nggak salah. Lalu umbrellanya sekitar 120 ribu. Dulu nyari umbrella kayak gini. Itu susah banget. Gue sampe beli toko online pun yang jual nggak banyak. Dulu gue pernah nyari toko online, tapi gue belinya COD di sekitaran Mangga 2 yang tempatnya kayak gudang-gudang banget. Gue ketemuannya gitu. Dan itu harganya sekitar 120 ribu. Dan sekarang di Medio harganya ya 189 ribu. Udah dapet umbrella, holder dan juga light stand. Light stand aja setau gue dulu yang murah-murah 135 ya. Punya kita ya yang XL dan kawan-kawan. XL, sorry bukan XL. XL dan kawan-kawan. Jadi ya menurut gue it's a good deal juga. Kalau kalian mau simple dan nggak mau repot buat cari part-nya satu persatu, ya gue rekomendasikan lewat video dan link-nya ada di deskripsi. Dan langsung aja kita cobain buat setup lighting si Eko disini. Gue akan mematikan lighting utama gue dulu. Jadi mungkin agak sedikit gelap karena kita akan pakai lampu ruangan dan kita akan set para lighting-lighting berikut. Jadi kita nyalain lampu ruangan dulu ya. Oke, gue akan mematikan lighting utama. Ini kalau gambarnya berubah jadi kelihatan kurang menarik, ya wajarin. Karena ini kita pakai lampu ruangan doang. Oke, karena nanti dia bisa masuk ke background-nya Eko. Gue akan singkirkan dulu. Oke, pertama gue akan buat key light dulu. Kalau kalian tahu sistem 3-point lighting, kita akan gunakan key light, V-light, dan juga kicker light. Tapi disini gue akan berfokus pada key light dan V-light-nya dulu. Karena lighting ketiga biasanya akan gue pakai untuk lighting background dulu. Kalau memang budget kita terbatas. Nah, untuk key light, lighting utama, yang intensitasnya paling gede, gue akan pakai softbox yang pakai 3 bohlam di dalamnya. Nah, ini kita jadikan key light. Usahakan objek agak ada jarak ya sama background. Biar lighting ini nggak terlalu tumpah ke background. Nggak ada bayangan si Eko-nya di background. Karena lighting low budget gini, sejauh ini belum ada yang memiliki opsi grid ya. Karena kalau pakai grid kan, cahayanya bisa fokus dan nggak tumpah kemana-mana. Cuman, so far belum ada. Ya, gue harap video mungkin bisa mengimplementasikan penggunaan grid pada lighting-lighting low budget-nya. Kita pakai... Bentar. Ini nyala cuma satu bohlam. Ini adalah bohlam 18W. Dan ternyata cahayanya cukup kuat ya. Wait, gue mungkin ngerekam juga di sini. Oke, kita pakai mode Pro. Dan ISO-nya gue auto-in dulu. Tapi nanti kita set manual. Cuma di sini buat ngatur framing-nya dulu aja. Dan kalian bisa lihat ya, shutter speed-nya kenceng banget. Makanya dia flicker di sini. Tapi nanti kita akan ubah semuanya. Kita akan ubah shutter speed-nya tinggi banget. Kita ubah ke penggunaan video. Standarnya adalah, karena ini video 30 frame per second, standarnya kita pakai 2 kali nilai shutter speed-nya. Eh, nilai fps-nya. Diterapkan di shutter speed. Kita akan menggunakan shutter speed 2 kali nilai fps-nya. Karena fps-nya 30, kita pakai 1 per 60 second. Dan itu udah mendapatkan cahaya yang sangat baik sebenarnya. Sebenarnya ini udah cukup terang ya. WB ini lumayan juga pakai ini. Coba kita standby di sini dulu. WB-nya dia pakai daylight kayaknya tadi, karena logonya matahari. Dan kita set lighting selanjutnya. Untuk V-like, kita butuh intensitas yang lebih rendah. Karena ini kan tadi 18-sword cuma pakai 1 lampu ya. Jadi kalian punya potensi keterangan cahaya yang sebenarnya mantep banget dari 4 lamp holder itu. Karena kita di sini cuma pakai 1. So, berarti untuk V-like yang harusnya lebih rendah, kita harus menggunakan cahaya yang tidak seterang itu. Dan gue ada bohlam, sebentar. Gue ada bohlam Philips. Ini ukuran 6 watt dayanya. Kita nyalain. Dia saklarnya lucu ada di sini. Karena lampunya cuma 1 juga kan. Cahayanya intensitasnya lebih moderate ya. Lebih rendah gitu daripada yang itu. Sebenarnya ini harusnya udah cukup bagus. Mungkin kita akan buat perbandingan dulu di mode video. Jadi dari tadi settingan gue salah. Kita setting dulu di mode videonya ya. Mungkin kalian memang tidak punya background seperti ini ya. Tapi paling nggak kalau kalian punya tembok rumah yang warnanya satu warna flat, ya menurut gue tetap bisa kepakai sama. Kurang lebih konsepnya. Gue kasih lampu dulu buat di belakang ya. Buat background. Satu lampu lagi. Wait. Oke, gue akan menggunakan si lem holder polos ini. Tapi gue nggak akan pakai umbrellanya. Karena gue pengen nembak langsung ke backgroundnya ya. Bukan di diffuse. Dan gue berharap dia bisa diumpetin gitu di belakang si echo-nya. Ini pakai Hanox. Jadi sebenarnya secara warna dia agak shifted dikit. Tapi harusnya di background kita nggak terlalu kelihatan lah ya. Oke. Ini gue taruh di belakangnya. Kita umpetin di belakang echo. Lalu gue colok. Tujuannya adalah dia akan membuat cahaya yang terfokus di tengah. Dan ke sampingnya tuh kayak ada gradasinya gitu. Dan gue biasanya suka dengan style seperti itu. Sekarang kita akan bandingin. Gue matiin semua lampu ini. Kita pakai lampu ruangan doang. Ngerekam echo. Dan abis itu kita lihat yang pakai lighting ini. Key light, feel light, dan juga background light. Halo guys. Ini adalah hasil dari lighting ruangan ini ya. Ini belum pakai video nih. Jadi hasilnya kayak gini. Terus sekarang kita cobain dari lighting dari video. Oke. Ini dia. Ya pokoknya ini udah di setting nih. Tiga lighting dari V, apa ya? Video. Ada key light, feel light, dan background light. Dan mohon maaf kalau di kanannya backgroundnya agak lecek kata erin gitu. Tapi ini lampunya udah dimatiin nih lampu ruangannya. Jadi beginilah hasilnya. Silahkan dinilai. Dan oke. Oke jadi itu dia kualitasnya. Kalian bisa lihat tadi direkam menggunakan mode 4K di Redmi Note 9 Pro. Ya mungkin kualitasnya agak sedikit degrading ya kalau dibandingin kamera. Tetep ya kalian juga akan lihat hasilnya kalau di kamera. Nanti biar saya kasih birol ya. Tapi di sini mungkin kalian nggak punya background warna kayak gini. Atau tembok kalian juga nggak ada yang bener-bener flat berwarna gitu kan. Colorful. Nah ada cara juga buat ngakalin ya. Gue akan kasih tunjuk sedikit di sini. Oke udah kelihatan putih kah di situ? Nah kalian bisa warnain. Nah misalkan kalian punya tembok warna putih kayak gitu. Mungkin kan agak membosankan kalau warna putih. Nah kalian bisa ngakalin menggunakan gel warna. Atau kalau gue biar gampang. Karena di sini tidak ada kita gel warnanya ya. Kantong kresek. Dan kita bisa memberikan sedikit aksen di gambar kita. Nggak gitu kelihatan ya sebenarnya ya. Tapi kalau kalian pertebal gitu. Kalian lipat-lipat kayak gini. Tetep kemakan sih sebenarnya sama yang ini ya. Oke ini salah satu contoh aja gitu. Kalian bisa pakai gel warna yang biasa buat laminating dan lain sebagainya. Atau kayak gini kasih warna sedikit. Atau bentar nih gue tinggal. Biar mungkin cukup ngaruh di kamera depan. Nggak ngaruh. Atau kalian juga bisa manfaatkan. Karena kan dia bentuknya lamp holder ya. Kalian punya banyak potensial di situ. Kalian bisa pakai lampu RGB. Kayak gini. Ini adalah Xiaomi Yi Lite. Yang dulu ketika ST Media masih di apartemen. Kita memang memanfaatkan ini banget untuk RGB-nya. Cuma gue nggak tau ya. Karena ini dia cahayanya kan memang tumpah ke sini. Tetep kita butuh intensitas yang agak gede sebenarnya. Karena dia akan kemakannya. Kalau bisa kalian jauhin lagi si objek dengan background. Dan nanti kita kasih. Maksudnya biar. Kita kasih space biar cahaya ini nggak tumpah. Oke. Ini gue udah ngambil HP gue. Dan kita akan atur RGB-nya. Dia kan biasanya pakai aplikasi ya. Oke. Kita coba. Apakah dia berfungsi. Oh berfungsi. Tapi memang balik lagi ya. Intensitasnya tuh. Ini udah paling kenceng ya. Cuma kita pakai warna biru. Nggak terlalu berasa guys. Iya. Jadi kebiru-biruan. Atau kita pakai merah. Ada lah ya. Aksennya. Kemerah-merahan. Cuma gue nggak suka ya. Itu kabelnya pada nongol. Paling nggak kalian dapet lah ya gambarannya. Atau kalian bisa pakai dua lampu holder. Karena kalau kita dulu pakai dua. Dua lampu Xiaomi barengan. Dan dapet cahaya yang lebih kuat. Atau ya kalau kalian punya budget lebih. Udah lebih enak pakai GVM gitu ya. Buat lighting-lighting RGB. Tapi ya itu dia. Buat video kali ini. Paling nggak bisa jadi gambaran buat kalian. Dan gue harap bisa jadi referensi. Dimana kalau kalian pengen produksi. Itu nggak perlu nunggu punya lighting-lighting yang profesional banget. Lighting-lighting yang cukup budget. Kayak dari video ini aja. Yang hanya memanfaatkan lamp holder. Itu udah cukup bagus untuk produksi. Start produksi YouTube kalian. Atau berbagai video-video production lainnya. Ya yang jelas. Untuk RGB-nya. Disini kita yang masih agak lemah ya. Karena dia tidak menyesuaikan dengan intensitas kedua ini. Kecuali kalau kalian pakai ini. Pasti kuat. Kalau pakai GVM gitu kan. Tapi ya kalian paling nggak bisa dapet gambaran yang cukup jelas. Dan ya itu aja. Buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi motivasi. Semoga ada fayadahnya buat kalian tonton. Dan kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan. Nggak perlu ragu. Taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe. Ke channel STMedia. Untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas. Dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin. Di sana ada echo. Di belakang kamera ada scopitro. Kenapa panas banget gitu ya. Dan jangan lupa untuk berkarya. Oke. Gue lupa tadi buat meraktikin perbedaan light bulb-nya. Gue sih lebih rekomendasiin Philips. Karena dari semua bohlam yang gue pake. Philips punya warna yang lebih konsisten. Dan lebih netral. Ini Hanox. Dia sebenernya warnanya agak keijauan. Kalau diperhatiin. Apalagi kalau dari kamera. Terlalu lama kalau di intensitas tinggi. Mungkin di sini nggak terlalu keliatan. Tapi kalau pake yang wattnya cukup gede. Itu agak keliatan shifted hijau-nya. Dan ini Philips. Philips dia sebenernya lebih ke arah magenta. Tapi deket ke arah biru sih. Jadi dia. Karena memang namanya dia tipe yang cool daylight. Jadi memang warnanya agak sedikit kebiru-biruan. Dan gue lebih oke dengan color shifted. Yang lebih ke arah temperatur biru. Dia walaupun ada magenta juga. Tapi nggak sebesar itu. Ya paling nggak ke biru lebih enak. Daripada shifted-nya ke arah hijau. Karena lebih ke arah tin gitu ya. Menurut gue untuk diperbaiki. Lebih sulit gitu. Dari temperatur. Dan ya itu aja sih. Buat perbandingan gue. Biar kalian dapet gambarnya yang cukup jelas. Walaupun memang itu. Preferensi aja sih sebenernya. Tapi gue lebih rekomendasiin penggunaan. Philips LED.